Halo guys Yang namanya channel Exotic Car Spotters Bandung Biasanya fokus ke mobil yang eksotik Dalam hal performa, kayak misalnya A2 Supervas ini Atau GD3 atau FTO Tapi ada sisi exotic car selain Yang belum pernah kita eksplore, sisi Yang lebih mewah Lebih nyaman Lebih luxurious Dan kalau ngomongin soal kemewahan Cuma ada satu brand Yang mungkin ada di atas kalian And here it is Say hello To the new Rolls Royce Ghost The smallest Rolls Royce of the mall Terima kasih sudah menonton! selamat menikmati 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 nggak bisa didapat dari mobil lain. Itu yang bikin Rolls-Royce beda dari yang lain. Hei, ini bahkan sebenarnya bukan opsi jok paling edan. Kalau kalian mau lebih gila, di Rolls-Royce Ghost Long Wheelbase, yang extended wheelbase, kalian bisa pilih jok yang ada reclining-nya, yang ada footrest-nya, supaya kalian bisa relax di tengah perjalanan. I mean, ini udah cukup relaxing. How much more relaxed do you want? Tapi namanya juga Rolls-Royce. It's all about relaxing. Piknik table-nya juga cakep banget. Dan ini piknik table yang, kalau kalian buka, ada layar. Yes, ada layar. Terus kalian bisa kontrol semuanya, dari kontrol tengah di sini. Atau, kalau kalian nggak suka lihat teknologi ini, all hidden. Semuanya bisa disembunyikan. and it's just an elegant thing. Oh, and by the way, pintinya jauh. Oh, tenang aja. Gampang kok. Bye-bye. Ajaran, Pak. Oke, Pak. Siap, Pak Tia Smurti. Kita jalan. Oke. Tadi sebenarnya cuma bawa bohong-boongan doang. Gue main-main doang. Tapi gue tahu apa yang nggak main-main dari ini. Payung Rolls-Royce. Payung yang bisa lo customize sendiri. This is the coolest thing about Rolls-Royce. Lo dapat payung gratis di sini. And it's not cheap. Gue nggak tahu harganya berapa, dan gue nggak mau tahu harganya berapa. It's going to be very expensive. Oh, so posisinya di sini sengaja, supaya lebih mudah ngaksesnya. Ah, there you are. Now, kita pindah ke depan. So, kita akan lihat mesinnya Rolls-Royce. Nah, karena ini BMW agak sedikit lucu, kayak sistemnya BMW, dia bukanya harus dua kali. Tapi karena bukanya dua kali, jadi nggak perlu repot untuk buka bonnetnya yang berat banget ini. And there you are. Mesin N73 dari BMW. Mesin 6,75 liter. Twin Turbo V12. Yang sama yang dipakai di Rolls-Royce Phantom dan Cullinan. Mesin ini dapat 563 horsepower. Dan dipasangin ke gearbox ZF 8-speed automatic. Dan untuk pertama kalinya di Rolls-Royce, selain Cullinan, all-wheel drive. Ya oke, performance figurnya 0-1407D. top speed 250 km per jam. Tapi siapa yang peduli soal itu di Rolls-Royce? Rolls-Royce semuanya tentang disupiri. Tentang comfort. Dan mesin ini difokuskan untuk comfort. Saking fokusnya ke comfort, ketika mesin ini lagi idle, lu bisa taruh koin di situ. Koinnya nggak jatuh. Koinnya bisa tetap berdiri. That's how smooth this engine is. Nah, tapi di masa depan yang all-electrified, mesin ini jadi semacam relic lah. Udah, nggak ada orang yang mau pakai mesin V12 lagi. Tapi for once, gue merasa ketika Rolls-Royce akan berubah ke masa depan elektrik, gue merasa justru ini masa depan yang bagus untuk Rolls-Royce. Kenapa? Rolls-Royce berat. Dia fokusnya ke luxury. Baterai berat, di mobil yang berat, nggak terlalu masalah ya. Jadi, bisa pakai baterai yang gede, jadi range-nya jauh lebih bagus. Dan motor listrik juga kan quiet ya, nggak berisik. Itu semua quality yang dibutuhkan ke Rolls-Royce. In fact, Rolls-Royce sudah nyiapin mobil all-electrified mereka dalam bentuk Rolls-Royce Spectre yang kabarnya sih bakal launching tahun depan. So ya, walaupun mesin ini nanti akan mati dan mungkin gue akan nyesel. Tapi, di masa depan yang all-electrified, gue rasa Rolls-Royce jadi salah satu brand yang paling bakal hidup tanpa masalah sama sekali. So, ya, future is looking bright for Rolls-Royce. So, tadi itu sedikit overview dari Rolls-Royce Ghost. Mobil yang banyak orang remehin karena dia Rolls-Royce paling kecil. Tapi untuk meremehkan Rolls-Royce Ghost sebagai Rolls-Royce paling kecil dan paling murah, itu adalah suatu kesalahan fatal. It is about all as luxurious as any other Rolls-Royce. Dan ya, di masa depan yang full electrified, gue rasa Rolls-Royce bakal jadi salah satu perusahaan yang bakal tetap survive, malah mungkin bakal thriving. dan dengan mobil kayak gini, ya, gue rasa ini akan tetap hidup. Mungkin kalian pikir ini bukan sesuatu yang eksotik, tapi buat gue, bahkan comfort pun jadi hal yang sangat eksotik. Because there's nothing quite like a Rolls-Royce. Anyway, itu video dari kita. Terima kasih ke Glamour Autobotik yang udah nyediain waktu buat kita nge-review Ghost ini. jangan lupa komen apa yang kalian suka dari Rolls-Royce Ghost atau apa yang kalian gak suka. Kasih like supaya bantu algoritm kita. Jangan lupa juga subscribe ke channel kita untuk video-video terbaru. Bisa spotting, bisa review, atau macem-macem. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. sub indo by broth3rmax